Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sering kita ketahui bahwa Cara mengganti oli yang baik dan benar itu bagaimana Dan kali ini saya ingin menjelaskan tentang Kesalahan-kesalahan dalam memilih oli Apa saja kayak itu? Saksikan terus ya Seperti yang kalian ketahui Di belakang saya ini adalah Macam-macam oli Jadi kalian kalau memilih oli Jangan sampai keliru dengan motor kalian Jadi motor jenis apa Mereknya apa Dan CC-nya berapa Itu harus kalian ketahui Dan berikut ini adalah 5 kesalahan Untuk memilih oli yang baik dan benar Yang pertama adalah Jenis kendaraan motor kalian Jadi jenis motor kalian itu apa? Itu yang pertama Misalkan ada motor metik Ada motor bebek Jadi yang non-metik Itu harus kalian pahami Jadi bagaimana Kita mau mengganti oli Kalau jenis motor kita itu tidak tahu Ya Itu yang pertama Terus yang kedua Itu adalah Kondisi Jadi kondisi kendaraan kita itu bagaimana Jadi kondisi hari ini Itu untuk perjalanan jauh Ataupun untuk perjalanan dekat Kita harus bisa mengetahui itu Jadi jangan salah pilih untuk Oli kendaraan bermotor kalian Oke Terus yang berikutnya adalah Kekentalan dalam oli Oke Seperti yang ada di belakang saya ini Itu ada berbagai jenis Oli-oli mesin Yang untuk metik dan untuk non-metik Jadi kalian harus tahu Kekentalan Oli itu untuk motor kita Jadi jenis motor kita itu Mempunyai kekentalan yang berapa Misalkan ada Kalau ini misalkan Contoh ada 20W 50 Dan ada juga Itu 10W 40 Terus ada juga untuk motor metik Itu yang SAE nya Kekentalannya 20W 40 Dan ada juga Untuk motor metik Itu yang kekentalannya adalah 10W 30 Ya Jadi harus kalian tahu Motor jenis Jenis motor yang kalian pakai itu apa Jenis motor yang baru Pakai kekentalan yang 10W 30 atau 10W 40 Kalau untuk motor kalian yang sudah lama Itu pakai yang 20W 50 atau 20W 40 Jadi kekentalannya itu menentukan Mesin motor kalian Oke bro Dan yang berikutnya adalah Jarak tempuh bro Jadi selama ini Banyak masyarakat Atau banyak teman-teman di luar sana Itu tidak memperhatikan Jarak tempuh yang mereka pakai Atau yang mereka gunakan Motor itu Jadi motor kali ini Untuk jarak yang jauh Jadi setiap hari Motor ini Melakukan jarak tempuh Yang sangat panjang Jadi harus kalian perhatikan Jenis oli apa Yang cocok untuk Berkendara Berjalanan jauh Oke Terima kasih telah menonton! Yang kelima adalah Jadwal untuk mengganti oli Jangan lupa bro Jadi selama ini orang-orang pada tidak mengerti bagaimana dia menentukan waktu ganti oli Jadi waktu yang tepat untuk mengganti oli itu adalah kalian sendiri yang membuat jadwal Misalkan untuk jarak tempuh perjalanan jauh itu harus berapa kilometer sekali kalian harus ganti oli Atau untuk jarak pendek atau jarak kota-kota itu jarak tempuh berapa kilometer yang harus ganti oli Jadi jadwal untuk ganti oli itu perlu bro Jadi jangan Seenaknya atau Seangan-angannya kita Untuk mengganti oli Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! baik dan benar itu sesuaikan dengan motor kalian untuk jarak tempo untuk atau untuk metik atau untuk motor bergigi itu kalian harus paham dan harus mengerti Oke bro cukup sekian penjelasan dari saya jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa untuk subscribe like dan komen ya Bro ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sub indo by broth3rmax